Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini Jika tayangan ini berkati saudara Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan memperkati banyak orang Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan bukit transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja Dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan segi hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Dua Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan kita sudah mengakhiri bulan April Dengan rahmat Tuhan dengan berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kita sekalian Dan kita akan memasuki bulan Mei Kita berdoa kiranya bulan Mei pun Tuhan akan memberkati dan melindungi kita Oleh karena itu kita duduk kepala Kita berdoa mohon pertolongan yang dari Tuhan Kita mengaku dengan pasti Bahwa sumber pertolongan kita Satu-satunya datang dari Tuhan Allah Tuhan Allah yang menciptakan bumi langit dan segala isinya Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita Dan menjadikan kita anak-anaknya Tuhan Allah yang menyertai kita Dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian Sehingga ibadah ini mempermuliakan dia Memperkenan dia Dan memberkati kita sekalian Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur saat ini kita kembali beribadah bersama-sama Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Terpujilah nama Tuhan Boleh tepuk tangannya di rumah Bersuka citalah bersama-sama Karena Tuhan yang mempunyai langit dan bumi Adalah Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua Terpujilah nama-Mu Tuhan Kuat dan penuh kemuliaan Satu suara Satu suara kami nyatakan Kebesaranmu ketat Selamanya Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Kerajaanmu ketat Kerajaanmu ketat selamanya Oh Jidadeanmu ketat Kerajaanmu ketat Kerajaanmu ketat Kerajaanmu ketat Tidak ada engkau Tuhan percaya, jangkau ditanggung sabar-Nya. Kepujilah namamu Tuhan. Kepujilah namamu Tuhan. Ia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara kami katakan. Kebesaranku ketat selamanya. Kepujilah namamu Tuhan. Kepujilah namamu Tuhan. Ajakkan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan. Kepujilah namamu. Kepujilah namamu. Satu hati. Satu hati. Satu hati. Satu hati. Satu hati kami nyatakan. Kita akan iringi dengan pujian Allah sanggup. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan. Yang tak pernah minggu di dalam hati Semua disedarkannya Padahal yang mengasihi dia Alasaku melakukan segala perkara Lulusan dan selawannya Besarnya dia berubah Alasaku melakukan segala perkara Lulusan dan selawannya Kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah lihat mata Apa yang tak pernah lihat mata Yang tak pernah hindi dengan keringat Yang tak pernah hindi dengan keringat Yang tak pernah hindi ku di dalam hati Semua disedarkannya Bagi yang mengasihi dia Alasaku melakukan segala perkara Lulusan dan selawannya Kuasanya tak berubah Alasaku melakukan segala perkara Lulusan dan selawannya Kuasanya tak berubah Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Bapak sungguh kami sangat bersyukur Engkau Allah yang turut campur Atas bangsa kami Secara khusus Tuhan kami Mendoakan untuk pemerintahan kami Yang ada di pusat Di daerah-daerah Bahkan di tempat kami tinggal Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat Yang dari Tuhan Dalam mengambil segala keputusan-keputusan Secara khusus Untuk penanganan virus Corona Yang sedang melanda bangsa kami Tuhan tolonglah mereka Berikan kesehatan dan kekuatan Sehingga mereka bisa melakukan Tanggung jawab mereka dengan baik Untuk kepentingan bangsa dan negara kami Kami juga Tuhan Yesus berdoa Untuk para dokter, perawat Dan juga para relawan Yang ada di garda depan Untuk menolong setiap pasien yang ada Kiranya Tuhan menolong mereka Dan memberikan mereka kesehatan Sehingga mereka tetap bisa berjuang Untuk menolong para pasien Yang sedang sakit ini ya Tuhan Dan kami rindu bangsa kami Boleh pulih dan boleh keluar Dari masalah ini ya Bapak Kami mendoakan seluruh masyarakat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan Untuk kami terus bertahan Untuk kami bisa melewati ini bersama-sama Terima kasih Tuhan Kami serahkan bangsa kami ini Dan kami juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Kiranya Tuhan terus memberkati kami Pelayanan kami di tempat ini Sehingga gereja-Mu di tempat ini Boleh menjadi berkat Secara khusus di daerah kami ini Terima kasih Bapak ini doa kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amen Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kita akan iringi dengan pujian Jadikan aku pancaran berkat Terima kasih Tuhan 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 Ya Yesus Tuhan Pancara rumpah Marisaia Hai ditakang kisah kasih Pancara rumpah Dan menanggungan baru Meski orang lain Dinyakinkan Oleh kehidupanmu Dinyakinkan baru Pancara rumpah Dinyakinkan Dinyakinkan Pancara rumpah Ya Yesus Tuhan Pancara rumpah Marisaia Marisaia Dinyakinkan Kita akan mendengarkan Sebagian firman Tuhan Yang hari ini Saya beri judul Waktunya Sudah Sangat Mendesak Waktunya Sudah Sangat Mendeksa Saya ambil dari 2 Timotius Pasal 4 Ayat 1 Sampai dengan 4 Saya akan bacakan Untuk ibu bapak saudara sekalian Demikian bunyi firman Tuhan Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup Dan yang mati Aku Berpesan dengan sungguh-sungguh Kepadamu Demi penyataannya Dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah baik Atau tidak baik Waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah Dan dihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Karena kadang-kadang Waktunya Orang Tidak lagi Menerima ajaran sehat Tetapi Mereka akan mengumpulkan Guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan Keinginan Telinganya Mereka akan Memalingkan Telinganya Dari kebenaran Dan Membukanya Bagi Dongeng Sebelum kita Mendengarkan Urean kebenaran Firman Tuhan ini Kita akan Bersama-sama Berdoa Mohon Pertolongan Tuhan Dan Petunjuk Tuhan Sehingga kebenaran ini Jelas Di depan kita Sekalian Mari kita berdoa Bapak yang di surga Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Karena engkau Memberikan firman Kepada kami Melalui Kebenaran-kebenaran Yang ditulis Di dalam kitab suci ini Namun demikian Kami masih Memohon Kiranya roh Tuhan Mengerjakan Di dalam diri kami Sehingga Kebenaran yang tertulis Di dalam bahasa Yang kami pahami ini Akan menjadi Semakin jelas Karena roh kudus Menolong kami Mempertajam Pikiran kami Membuat Hati kami terbuka Untuk bisa Menerima Kebenaran firman Terlebihnya Hamba Tuhan Yang penuh Dengan kelemahan Kekurangan Di sana sini Tutup bungkus Dengan kuasa darahmu Dan buatlah Dia setia Untuk mengatakan Apa yang Tuhan Mau katakan Kepada kami sekalian Terima kasih Bapak di surga Kami serahkan Pemberitaan Firman mu ini Dari awal Tengah sampai akhir Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sang Mempunyai firman itu Haleluya Amen Jemaat yang saya kasihi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita melihat Ayat-ayat yang Tadi kita baca Ada empat ayat Disitu Tetapi Kalau kita perhatikan Secara khusus Disitu Kata kerja utamanya Yang membentuk Sebuah kalimat utama Disitu Adalah Dia Martu Romai Dia Martu Romai Kalau saudara perhatikan Arti kata Dia Martu Romai Disitu Yang Diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Disini Adalah Aku Berpesan Dengan sungguh-sungguh Itu Bisa Di Maksudkan Bisa Diartikan Aku Memberi Kesaksian Bisa Juga Aku Memberi Penugasan Nah Aku Disini adalah Rasul Paulus Aku Rasul Paulus Memberi Penugasan Aku Rasul Paulus Memberi Kesaksian Aku Rasul Paulus Berpesan Kepadamu Timotius Yang kala itu Timotius Adalah melayani Di Efesus Dari sudut Tujuan Apa Paulus Menulis Surat Dua Timotius Ini Rasul Paulus Menginginkan Timotius Yang adalah Anak rohaninya Itu Tetap Setia Untuk Melanjutkan Perjuangan Rasul Di dalam Memberitakan Kebenaran Paulus Ingin Supaya Timotius Ini Setia Tekun Dan terus Setia Di dalam Memperjuangkan Apa Yang menjadi Panggilan Seseorang Dalam hal ini Adalah Memberitakan Kebenaran Kenapa Ini penting Rasul Paulus Tahu Bahwa Generasi Rasul Akan Segera Berakhir Dan Timotius Masuk di dalam Generasi baru Dia akan menghadapi Patanan Sosial yang baru Masyarakat Yang baru Dan mungkin Akan lebih Keras dan Akan lebih Sulit Kalau Gereja Kalau Timotius Waktu itu Sembrono Dan tidak Taat Gereja Bisa saja Tergerus Hancur Oleh kerasnya Zaman Bahkan mundur Teratur Dan akhirnya Terkubur Itu sebabnya Paulus berkata Aku Berpesan Dengan sungguh-sungguh Aku Memberi tugas Dengan sungguh-sungguh Kepadamu Supaya apa Supaya perjuangan Untuk memberitakan Kebenaran itu Berlanjut Ini waktu yang Mendesak Waktu yang tidak Bisa ditunda-tunda Waktu yang Harus Dilakukan Harus dikerjakan Dan tidak Bisa Ditunda lagi Barakali Dalam kehidupan kita Saat ini juga sama Setelah Pandemi Corona Pandemi Covid-19 Mungkin Ada Beberapa Perubahan yang terjadi Tatanan sosial Masyarakat akan Terjadi perubahan Gaya hidup Terjadi perubahan Kemudian kalau kita Lihat berita-berita Kalau kita lihat Bisa Kesana Kemari Ada berita Benar Ada berita setengah Benar Ada hoax Dan macam-macam Yang baru Dalam konteks Seperti ini Sama seperti Rasul Paulus berkata Waktunya Mendesak Tidak bisa Ditunda-tunda Ini Urgen Ini Harus dilakukan Yaitu Memberitakan Kebenaran Waktu ini Mendesak Waktu ini Sudah sangat Mendesak Bahkan boleh dikatakan Waktu yang Sudah Mepet banget Mengapa Di dalam ayat Yang ke Satu Pasal 4 ayat 1 Dikatakan disana Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi Orang yang Hidup dan Yang mati Aku Berpesan Dengan Sungguh-sungguh Demi Demi Penyataannya Dan Demi Kerajaannya Aku Berpesan Adam Dengan Sungguh-sungguh Dia Marturumai Bersaksi Memberi Tugas Menarik Bagi kita Kalau saudara perhatikan Disini Rasul Paulus Mencatat Menulis Di hadapan Allah Dan Yesus Yang menghakimi Saya Membayangkan Kalau ini Berbicara Di hadapan Kursi Pengadilan Di hadapan Sidang Pengadilan Rasul Paulus Seperti menempatkan Dia sebagai Seorang saksi Yang Bersaksi Kalau kesaksiannya Ini benar Atau salah Sangat menentukan Tertuduh itu Bipas atau tidak Dalam konteks ini Paulus berkata Kamu harus bersaksi Kesaksianmu Menentukan Masa depan Orang lain Tapi kalau kita Lihat dari Dimensi lain Rasul Paulus berkata Ini seperti Seorang yang Membawa Titah Dari Raja Seorang yang Membawa Dekrit Dari Raja Seorang yang Membawa Pesan Dari Raja Yang artinya Pesan ini Perintah ini Harus Segera Dilakukan Harus Segera Dikumandangkan Dan Tidak Bisa Ditunda-tunda Jadi seperti Rasul Paulus Di hadapan Kaisar Membawa Pesan Membawa Dekrit Membawa Perintah Nanti dibacakan Di hadapan Kaisar Di hadapan Raja Aku Menugasi Kamu Di hadapan Raja Aku Berpesan Kepadamu Pesan ini Harus Cepat-cepat Dikerjakan Nasihat ini Harus Cepat-cepat Dilakukan Karena ini Disampaikan Di depan Raja Ini Pesan Yang Mendesak Ini Tugas Yang Tidak Bisa Ditunda-tunda Ini Perintah Yang Harus Segera Dilakukan Kenapa Kalau kita Perhatikan Di dalam Ayat disitu Dikatakan Karena Kita Semua Bahkan Kita Semua Yang Hidup Maupun Yang Mati Akan Menghadapi Pengadilan Kristus Diperkenalkan Sebagai Hakim Yang Akan Menghakimi Tetapi Juga Sekaligus Raja Yang Akan Memulai Kerajaannya Dalam Penglihatan Paulus Dia Melihat Yesus Yang akan Menjadi Hakim Dan Menjadi Raja Dia Berbesar Yesus Yang akan Menjadi Hakim Dan Raja Dia Memberi Perintah Kenapa Karena Semua Orang Akan Berhadapan Dengan Pengadilan Kristus Dan Kerajaan Kristus Tidak Ada Seorang Pun Yang Lepas Dari Pengadilan Kristus Itu Dialah Hakim Yang Adil Dialah Raja Yang Berkuasa Kita Semua Akan Menghadapi Pengadilan Kristus Jemaat Yang Dikasih Tuhan Kalau Saudara Belum Kenal Kristus Sebagai Raja Mesias Bagaimana Mungkin Saudara Bisa Lepas Dari Pengadilan Itu Saudara Mungkin Tidak Akan Masuk Di Dalam Kerajaan Itu Bahkan Sekalipun Saudara Saleh Sekalipun Saudara Ahli Torat Sekalipun Saudara Alim Tapi Saudara Tidak Kenal Raja Mesias Saudara Tidak Akan Masuk Kerajaan Itu Pasti Diadili Dan Dihukum Ingatlah Seorang Nikodemus Dia Adalah Ahli Torat Dia Seorang Agamawan Boleh Dikatakan Dia Saleh Tapi Hatinya Mengeliat Karena Dia Tahu Dia Tidak Sampai Di Dalam Kerajaan Allah Itu Dia Datang Kepada Tuhan Yesus Bagaimana Saya Supaya Bisa Masuk Dalam Kerajaan Allah Itu Tuhan Yesus Berkata Kamu Harus Lahir Baru Dan Dijelaskan Anak Anak Manusia Yang Dalam Mesias Akan Ditinggikan Allah Memberikan Anaknya Supaya Dia Memberikan Korban Di Atas Kayu Salib Barang Siapa Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Berulih Hidup Yang Kekal Itu Sebabnya Kita Mesti Kenal Mesias Menerima Pengorbanan Dulu Maka Kita Pasti Menjadi Warga Kerajaan Allah Kalau Saudara Dan Saya Sudah Kenal Tuhan Yesus Sudara Pasti Masuk Di Dalam Kerajaannya Tapi Bukan Berarti Sudara Lepas Dari Penghakiman Sudara Pasti Akan Dihakimi Juga Akan Menghadapi Pengadilan Kristus Juga Tapi Pengadilan Yang Ini Bukan Pengadilan Sudara Masuk Kerajaan Allah Atau Tidak Tapi Pengadilan Dimana Sudara Akan Memperoleh Pahala Mahkota Sebagai Anak Tuhan Artinya Apa Timotius Kita Semua Akan Menghadapi Pengadilan Kristus Ya Kita Masuk Kerajaan Allah Tapi Kita Akan Menghadapi Pengadilan Kristus Dimana Disana Rasul Paulus Membayangkan Kalau Sudara Pernah Membaca 1 Thessalonica 2 Ayat 19 Paulus Bangga Dengan Jiwa-jiwa Yang Pernah Dibawa Kekaki Tuhan Melalui Kehidupan Dan Pelayanannya Jiwa-jiwa Itu Adalah Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Di Kota Thessalonica Tadinya Dia Masuk Kota Filipi Dia Memberitakan Kebenaran Tetapi Dia Dijebloskan Dalam Penjara Kemudian Dalam Penjara Itu Dia Bangkit Lagi Kemudian Dilepaskan Lagi Dia Ke Thessalonica Dia Tidak Takut Dia Memberitakan Lagi Kebenaran Kemudian Ada Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Ini Mengalami Kesusahan Tetapi Paulus Terus Mendoakan Kemudian Kalau Saudara Melihat Tulisan Paulus Dia Berkata Engkau lah Kemegahanku Engkau lah Kebanggaanku Ketika Yesus Datang Menjadi Hakim Yang Adil Engkau lah Mahkota Kemegahanku Pertanyaannya Ada Berapa Jiwa Yang Menjadi Kenal Yesus Melalui Hidup Saudara Ada Berapa Jiwa Yang Menjadi Kenal Tuhan Yesus Secara Pribadi Melalui Pelayanan Saudara Paulus Berkata Timotius Kita Akan Menghadapi Pengadilan Beritakan Kebenaran Itu Supaya Ada Jiwa-jiwa Yang Dibagak Kaki Kristus Melalui Hidup Dan Pelayanan Bahkan Di 1 Petrus Pasal 5 Rasul Petrus Pun Berkata Dengan Nada Yang Sama Kala Itu Orang Kristen Pada Ketakutan Karena Kekejaman Kekaisaran Romawi Banyak Orang Yang Tidak Berani Mengaku Kristen Apalagi Menjadi Pemimpin Dicari-cari Oleh Pemerintah Romawi Pada Waktu Itu Dalam Konteks Itu Petrus Berkata Gembalakanlah Kawanan Domba-domba Allah Yang Ada Padamu Artinya Jadilah Pemimpin Kepada Orang-orang Kristen Yang Kesulitan Yang Ada Tantangan Itu Jadilah Pemimpin Kenapa Kalau Kamu Jadi Pemimpin Yang Baik Kalau Ada Banyak Orang Kristen Yang Diberkati Melalui Pelayanan Kalau Ada Banyak Orang Kristen Yang Bisa Bertumbuh Imannya Bertumbuh Pengharapannya Setia Kepada Tuhan Maka Nanti Ketika Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Menjadi Hakim Yang Adil Kamu Akan Memperoleh Mahkota Kemuliaan Bagaimana Bagaimana Hidupmu Apakah Saudara Bisa Menjadi Pemimpin Yang Baik Setidaknya Kalau Seorang Bapak Menjadi Pemimpin Anak-anaknya Semua Akan Menghadap Pengadilan Kristus Bahkan Yakobus Seorang Pemimpin Gerija Di Yerusalem Kala Itu Ada Banyak Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Orang Kristus Ada Banyak Tantangan Pressure Tekanan Yang Begitu Luar Biasa Sehingga Banyak Orang Yang Dalam Situasi Bercabang Antara Terus Mempertahankan Imannya Atau Dia Menyangkal Imannya Dalam Konteks Itu Yakobus Berkata Orang Yang Tahan Uji Orang Yang Dihantam Berbagai Macem Persoalan Pencobaan Tapi Dia Bertahan Dan Tahan Uji Setia Kepada Kristus Bertahan Dalam Pencobaan Bertahan Dalam Kesulitan Bertahan Bahkan Dalam Penderitaan Dan Penganiayaan Kata Yakobus Maka Nanti Ketika Pengadilan Kristus Tiba Orang Yang Semacam Itu Mendapat Mahkota Kehidupan Yakobus 1 Ayat 12 Intinya Sederhana Aku Berpesan Kepadamu Aku Bersaksi Kepadamu Aku Menugasi Kamu Beritakan Kebenaran Karena Kita Semua Akan Menghadap Pengadilan Coba Ketika Kamu Beritakan Kebenaran Kemudian Ada Orang Yang Diselamatkan Maka Kamu Nanti Ketika Pengadilan Kristus Tiba Kamu Akan Memperoleh Mahkota Kemegahan Coba Jadi Pemimpin Yang Baik Membawa Orang Kepada Kebenaran Membawa Orang Kepada Keselamatan Membawa Orang Kepada Kedewasaan Membawa Orang Kepada Pengenalan Kristus Yang Benar Maka Ketika Yesus Datang Dan Mengadili Saudara-saudara Akan Memperoleh Mahkota Kemuliaan Ada Tekanan Ada Kesulitan Ada Pencobaan Ada Berbagai Hambatan Coba Setia 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 Saudara Akan Memperoleh Mahkota Kehidupan Dan Coba Terus Rindukan Kristus Dan Fokus Kepada Kristus Maka Mahkota Kebenaran Akan Ada Menjadi Bagian Hidupmu Dikala Tuhan Yesus Datang Mengadili Kita Sekalian Ibu Bapak Dan Saudara-saudara Yang Saya Kasih Kenapa Waktunya Sudah Sangat Mendesak Karena Kita Semua Dalam Konteks Itu Paulus Timotius Maupun Jemaat Di Ephesus Dalam Konteks Sekarang Saya Saudara Dan Semuanya Akan Menghadapi Pengadilan Kristus Bagi Orang Yang Belum Menjadi Pengikut Yesus Dia Akan Masuk Kerajaan Atau Tidak Harus Diberitakan Kebenaran Ini Bagi Orang Yang Sudah Menjadi Pengikut Yesus Akan Menghadapi Juga Dia Akan Memperoleh Mahkota Kemegahan Dia Akan Memperoleh Mahkota Kemuliaan Mahkota Kehidupan Mahkota Kebenaran Atau Tidak Tergantung Bagaimana Kita Hidup Ini Menjadi Perkata Atau Tidak Tapi Yang Berikut Kalau Sudara Perhatikan Kenapa Waktu Ini Sudah Sangat Mendesak Ayat Yang Ketiga Dikatakan Karena Akan Datang Waktunya Orang Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Tetapi Mereka Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Ayat Keempat Mereka Akan Memalingkan Telinganya Dari Kebenaran Dan Membukanya Bagi Dungeng Kenapa Ini Waktunya Mendesak Untuk Memberitakan Kebenaran Paulus Berkata Akan Ada Masa Dimana Banyak Telinga Maksudnya Orang Telinga Itu Tidak Mau Menerima Kebenaran Tidak Menerima Firman Tuhan Tidak Menerima Ajaran Tuhan Sebaliknya Mereka Mengumpulkan Guru-guru Palsu Kemudian Mereka Membuka Telinganya Terhadap Guru-guru Palsu Membuka Telinganya Terhadap Dongeng-dongeng Terhadap Apa saja Yang Sebenarnya Tidak Ada Dasarnya Itu Sebabnya Ini Waktunya Mendesak Untuk Memeritakan Kebenaran Kenapa Karena Akan Ada Telinga Yang Berat Untuk Menerima Kebenaran Telinga Yang Berat Untuk Menerima Firman Tuhan Paulus Memberikan Tugas Kepada Timotius Untuk Terus Memberitakan Kebenaran Karena Telinga Mereka Berat Untuk Menerima Ajaran Sehat Mereka Lebih Suka Ajaran Yang Tidak Sehat Telinga Mereka Menolak Kebenaran Mereka Lebih Suka Dengan Berita Yang Tidak Benar Yang Kala Ini Sering Disebut Sebagai Hock Mereka Lebih Suka Guru-guru Palsu Yang Tidak Berdasarkan Kebenaran Tetapi Berdasarkan Mitos Maupun Dongeng Ini Yang Terjadi Waktu Itu Timotius Melayani Di Budangnya Para Filsuf Disitu Ada Banyak Guru-guru Baik Yang Berlatar Belakang Seorang Filsuf Maupun Latar Belakang Orang Yahudi Dimana Mereka Ahli-ahli Torat Sehingga Terjadi Berbagai Macem Berita Terjadi Berbagai Macem Ajaran Baik Yang Latar Belakang Filosofi Maupun Latar Belakang Yudaism Semerawut Disana Dan Akhirnya Orang Bingung Tetapi Yang Menarik Disini Rasul Paulus Berkata Dalam Konteks Itu Mereka Lebih Suka Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Lebih Suka Hal-hal Yang Tidak Ada Dasarnya Mitos Dongeng Mereka Lebih Suka Tapi Ajaran Yang Sehat Ajaran Yang Benar Firman Tuhan Itu Malah Mereka Berat Telinganya Paulus Berkata Aku Berpesan Sungguh-sungguh Aku Menugasih Kamu Sungguh-sungguh Ini penting Berita Kebenaran Harus Terus Disampaikan Karena Orang Berat Menerima Kebenaran Itu Tahun 70-an Saya Masih SD Waktu Itu Orang Yang Hebat Adalah Orang Yang Akalnya Encer Sehingga Pikiran-pikirannya Pengajarannya Masuk Akal Itu Yang Hebat Sehingga Orang Berlomba-lomba Menjadi Orang Pintar Orang Pijaksana Karena Akal Itu Yang Menjadi Pawang Kehidupan Seseorang Sukses Dan Tidaknya Seseorang Kalau Dia Adalah Orang Yang Akalnya Baik Orang Yang Pintar Orang Yang Cerdas Rasio Menjadi Pemimpin Kehidupan Seseorang Kala Itu Tapi Saat Ini Kalau Sudara Pikirkan Orang Malah Menganggap Yang Masuk Akal Itu Kuno Orang Menganggap Yang Rasional Yang Menggunakan Akal Itu Kuno Tetapi Yang Dianggap Menyenangkan Itu Adalah Yang Tidak Masuk Akal Dengan Bahasa Halusnya Yang Di Atas Akal Mereka Malah Cari Ajaran Ajaran Yang Berkaitan Dengan Alam Gaib Alam Spirit Alam Mimpi Alam Halusinasi Alam Penglihatan Yang Diluar Akal Dan Yang Tidak Masuk Akal Disitu Justru Yang Menyenangkan Orang Berlomba Cari Itu Karena Mereka Berpikir Yang Rasio Sudah Sampai Titik Kulminasi Sudah Sampai Titik Puncak Sehingga Yang Dicari Adalah Di Atas Rasio Yang Nggak Masuk Akal Yang Aneh Aneh Yang Penglihatan Yang Halusinasi Yang Mimpi Mimpi Dan Yang Seperti Itu Orang Suka Yang Seperti Itu Tetapi Kalau Pengajaran Yang Sehat Yang Berdasarkan Doktrinal Alkitabiah Akaliah Susah Itu kuno Sudah Ngerti Orang Orang Juga Suka Yang Enteng Enteng Yang Menghibur Dan Yang Lucu Saya Sering Kali Ketemu Dengan Orang Kristen Dan Sering Kalau Saya Tanya Kamu Kalau Mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Suka Yang Suka Rata-rata Mereka Berkata Saya Suka Yang Enteng Dan Lucu Lucu Kenapa Inilah Dunia Saat Ini Kebenaran Yang Hakiki Berat Diterima Tapi Yang Enteng Yang Lucu Yang Ya Naik 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 Yang Seperti Justru Tidak Masuk Akal Itu Yang Menarik Pada Zaman Zaman Sekarang Ini Saudara-saudara Yang Saya Kasihi Paulus Waktu Itu Sudah Berpesan Akan Banyak Orang Yang Begitu Berat Mendengar Ajaran Sehat Tapi Begitu Enteng Mendengar Mitos Yang Tidak Berdasar Yang Diluar Akal Dongeng Alam-alam Spirit Alam-alam Roh Yang Seperti Itu Yang Lebih Disukai Kata Paulus Oleh Karena Itu Dia Bila Ini Pesan Yang Mendesak Ini Tugas Yang Harus Kamu Lakukan Ini Berita Kebenaran Terus Kamu Kumandangkan 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 Dan Kumandangkan Bukankah Di dalam Alkitab Yang namanya Manusia Itu juga Makhluk Jasmania Dan Rohania Betul Hal-hal Rohani Penting Tapi Jangan lupa Hal-hal Yang Jasmani Bukankah Di dalam Alkitab Juga Ditulis Kita Ini Adalah Tubuh Jiwa Dan Roh Betul Ngeroh Ngeroh Itu Penting Tapi Jiwa Juga Harus Diisi Akal Harus Diisi Perasaan Juga Harus Dibangkitkan Tubuh Juga Harus Diisi Bukankah Di dalam Kata-kata Orang Jawa Kita Ini Adalah Cepto Roso Dan Karso Cepto Ya Sesuatu Yang Masuk Di dalam Akal Kita Rasa Yang Bisa Dirasakan Karsa Yang Bisa Dilakukan Saudara Ini Seimbang Tetapi Orang Lebih Suka Yang Tidak Berdasar Dungeng Dungeng Mitos Mitos Dunia Gaib Dunia Yang Tidak Masuk Akal Katanya Itu Di luar Akal Dalam Konteks Itu Rasul Paulus Memberi Pesan Kepada Timotius Dalam Konteks Demikian Tuhan Memberikan Pesan Kepada Saya Dan Kepada Saudara Waktunya Sudah Sangat Mendesak Kamu Harus Kembali Kepada Yang Akiki Beritakan Firman Itu Karena Kita Akan Menghadap Pengadilan Kristus Beritakan Firman Itu Karena Banyak Telinga Yang Berat Banyak Telinga Yang Sulit Menerima Kebenaran Banyak Telinga Yang Lebih Suka Hock Lebih Suka Yang Tidak Benar Lebih Suka Yang Halusinasi Lebih Suka Yang Gaib Tetapi Berita Kebenaran Firman Tuhan Itu Bagaimanapun Harus Terus Diberitakan 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 Itu Kata Firman Tuhan Hari Perhatikan Ayat Yang Kedua Di Situ Dikatakan Beritakan Firman Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Watunya Nyatakanlah Apa Yang Salah Tegurlah Dan Nasihatilah Dengan Sabaran Dan Pengajaran Satu Ayat Ini Ada Lima Kata Kerja Imperatif Yang Kalau Kita Tarik Gampangannya Imperatif Itu Seperti Perintah Yaitu Kalau Sudara Perhatikan Disitu Beritakan Siap Sedialah Nyatakan Tegurlah Dan Nasihatilah Kalau Saya Bisa Mencoba Membahasakan Beritakan Beritakan Firman Itu Kemudian Kalau Kita Lihat Siap Sedialah Artinya Apa Kita Harus Bersiap Jangan Memberitakan Firman Tuhan Kita Tidak Siapa Apa Kita Bersiap Secara Akaliah Secara Emosional Kita Bersiap Dan Dikatakan Disitu Nyatakanlah Yang Salah Yakinkanlah Orang Itu Yang Dia Ragu Yang Dia Dalam Kondisi Tak Menentu Yakinkan Lakan Kebenaran Itu Kemudian Tegurlah Yang Salah Orang Yang Sedang Jalan Jalan Tidak Benar Yang Arahnya Sudah Tidak Tepat Tegurlah Supaya Arahnya Benar Kemudian Dikatakan Hiburkanlah Yang Susah Dihibur Yang Sedih Diangkat Dihibur Hiburkanlah Artinya Artinya Apa Pelayanan Pemberitaan Firman Itu Mesti Komprehensif Pemberitaan Kebenaran Yang Meyakinkan Pemberitaan Kebenaran Yang Menguatkan Pemberitaan Kebenaran Yang Mengungkap Kesalahan Dan Dosa Pelanggaran Kebenaran Yang Membawa Orang Untuk Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Kebenaran Yang Membawa Orang Bisa Bertumbuh Imannya Bertumbuh Pengabdiannya Dan Bertumbuh Pelayanannya Kepada Tuhan Yang Komprehensif Bukan Setengah Setengah Juga Bukan Menekankan Satu Hal Dan Mengabekan Yang Lain Paulus Sangat Sangat Tahu Itu Timoti Waktunya Sudah Sangat Mendesak Karena Kita Akan Menghadap Pengadilan Kristus Pada Waktu Kerajaannya Datang Waktunya Sudah Sangat Mendesak Kenapa Karena Mereka Susah Dengarkan Telinganya Berat Terhadap Kebenaran Waktunya Sudah Mendesak Beritakan Firman Secara Komprehensif Secara Utuh Secara Menyeluruh Jangan Jangan Sebagian Sebagian Jangan Juga Menekankan Satu Hal Apalagi Kamu Hanya Menyampaikan Yang Kamu Sukai Tadi Sudah Saya Katakan Sebagai Pemberita Firman Kita Tanya Apa Yang Disukai Jemaat Penghiburan Yang Lucu Lucu Maka Saya Kutbah Yang Lucu Lucu Sudara Kalau Hanya Yang Lucu Lucu Tidak Usah Jadi Pengkotbah Jadilah Pelawak Atau Stand-up Komedi Rohani Kadang-kadang Seorang Pemberita Firman Juga Hanya Menekankan Satu Hal Tapi Mengabekan Yang Lain Apa Yang Disukai Manusia Makmur Maka Teologi Kemakmuran Tubuh Subur Kalau Ikut Tuhan Yesus Pasti Ini Kamu Akan Makmur Kamu Akan Kaya Kamu Akan Diberkati Kamu Akan Luar Biasa Seperti Itu Tapi Mengabekan Yang Lain Tapi Di Sisi Lain Ada Gereja Ada Pengkutbah Yang Selalu Doktrinal Selalu Berbicara Tentang Doktrin Pengajaran Mungkin Pengajaran Keselamatan Menurut Calvin Pengajaran Keselamatan Menurut Arminian Dan lain Sebagainya Apa salah Tidak juga Ada Ada yang Hanya Menekankan Etika Orang Kristen Harus Bersikap Ini Orang Kristen Harus Begitu Dan ada Juga Orang Yang Ekstrim Hanya Berbicara Misalnya Persepuluhan Dan lain Sebagainya Saudara Paulus Paulus Tau Tau Itu Penghiburan Ya Tapi Kalau Seluruh Pemberitaan Hanya Penghiburan Melulu Apa Betul Di dalam Alkitab Hanya Penghiburan Melulu Kalau Kita Menekankan Misalnya Ikut Tuhan Yesus Itu Makmur Apa Betul Ya Ada Betulnya Tapi Apa Hanya Itu Saja Pernah Saudara Berpikir Bah Tuhan Yesus Memuji Janda Miskin Yang Memberi Dua Kepeng Uang Lokam Pernah Enggak Ada Kotbah Bagaimana Menjadi Janda Miskin Yang Disukai Tuhan Pasti Orang Berkata Wah Jangan Pak Pasti Tidak Laku Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Ingin Jadi Janda Miskin Pernah Enggak Kita Kotbah Bagaimana Sakitnya Dihianati Oleh Sahabat Oh Enggak Enak Pak Yang Menyenangkan Bagaimana Kita Dipuja Kita Terkenal Ngapain Kotbah Bagaimana Sakitnya Dihianati Sahabat Apa Ada Alkitab Ada Daud Pernah Dihianati Anaknya Sendiri Absalom Tuhan Tuhan Yesus Pernah Dihianati Yudas Orang Yang Terdekat Apa Perlu Perlu Juga Karena Dalam Dunia Ini Juga Kadang Kadang Ada Teman Kita Yang Mungkin Dia Sakit Hati Dihianati Sakitnya Disini Pak Dihianati Jemaat Jemaat Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Apa Yang Paulus Maksudkan Kotbah Tentang Penghiburan Yang Lucu Boleh Tapi Tidak Harus Terus Lucu Seperti Itu Kotbah Tentang Hal-hal Doktrinal Boleh Juga Tapi Tidak Boleh Doktrinal Terus Kotbah Tentang Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Yang Diberkati Secara Luar Biasa Boleh Juga Tapi Jangan Terus Diberkati Diberkati Kadang-kadang Juga Bagaimana Kita Hidup Di Dalam Kesulitan Seperti Itu Itu Yang Dimaksudkan Komprehensif Beritakanlah Firman Allah Itu Secara Komprehensif Siap Sedia Tegur Kalau Ada Kesalahan Hibur Kalau Ada Kesusahan Perlengkapi Kalau Ada Sesuatu Yang Perlu Diperlengkapi Ajar Dengan Pengajaran Yang Sehat Di Situ Ini Waktu Yang Berdesak Firman Tuhan Yang Komprehensif Yang Lengkap Yang Utuh Itu Yang Harus Disampaikan Jangan Hanya Sebagian Pernah Saudara Melihat Seekor Kuda Dengan Sedotan Entah Itu Kuda Berjarak 10 Meter Atau 5 Meter Apalagi 2 Meter Saudara Lihat Dengan Sedotan Saudara Bisa Menjelaskan Kuda Seperti Apa Oh Kuda Itu Bisa Tidak Bisa Orang Sering Melihat Alkitab Hanya Dengan Sedotan Hanya Satu Sisi Saja Tidak Lihat Sisi Yang Lain Hanya Satu Dimensi Tidak Lihat Dimensi Yang Lain Hanya Menekankan Dimensi Ini Dan Yang Lain Terabekan Paulus Berkata Beritakanlah Firman Tuhan Itu Secara Utuh Lengkap Komprehensif Jangan Berat Sebelah Jangan Menekankan Satu Sisi Mengabekan Yang Lain Maka Kita Akan Hidup Segar Kita Akan Kuat Iman Kita Kita Akan Sehat Karena Pengajaran Kita Sehat Dan Kita Akan Bertahat Dalam Kondisi Apapun Dan Firman Tuhan Kalau Diberitakan Dengan Benar Kalau Firman Tuhan Diberitakan Secara Utuh Dan Kalau Umat Menerima Kebenaran Secara Utuh Sebagaimana Yang Tuhan Mau Sudah Tahu Apa Yang Digambarkan Oleh Pemasmur Orang Yang Kesukaannya Torat Tuhan Firman Tuhan Dan Menungkan Siang Dan Malam Ia Bagikan Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Tumbuh Kuat Yang Hijau Daun Yang Tidak Pernah Layu Segar Indah Berbuah Pada Musim Beritakan Firman Itu Saudara-saudara Yang Saya Kasihi Di Dalam Tuhan Waktunya Sudah Sangat Mendesak Kita Semua Akan Menghadapi Penghakiman Pengadilan Kristus Apakah Kita Siap Waktunya Sudah Mendesak Karena Akan Ada Telinga Yang Berat Terhadap Kebenaran Telinga Yang Berat Terhadap Ajaran Yang Sehat Kita Mesti Memberitakan Kebenaran Kita Mesti Memberitakan Firman Tuhan Kita Mesti Memberitakan Berita Firman Tuhan Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Itu Waktunya Sudah Sangat Mendesak Beritakan Firman Tuhan Itu Secara Utuh Secara Komprehensif Mengeliputi Ajaran Meliputi Penghiburan Bagi Yang Meliputi Nasihat Bagi Orang Yang Salah Meliputi Teguran Bagi Orang Yang Perlu Ditegur Meliputi Pembangunan Karakter Pembangunan Iman Pertumbuhan Yang Sehat Secara Komprehensif Utuh Maka Jemaat Saudara Dan Saya Gereja Akan Kokoh Akan Tumbuh Kuat Dan Tidak Pernah Layu Musim Boleh Berganti Generasi Demi Generasi Berganti Sistem Tatanan Sosial Berubah Tapi Gereja Orang Krisenakan Kokoh Kuat Dia Akan Terus Bertumbuh Dia Akan Terus Berbuah Menjadi Berkat Bagi Sesamanya Dan Kemuliaan Tuhan Terus Dinyatakan Ketika Berita Firman Tuhan Disampaikan Secara Utuh Secara Menyeluruh Dan Tuhan Memberkati Saudara Dan Saya Amin Sementara Kita Tunduk Kepala Kita Renungkan Kebenaran Firman Tuhan Dan Biarlah Firman Tuhan Mengendap Di Sanubari Kita Di Pikiran Kita Dan Sembari Memikirkan Kebenaran Firman Tuhan Kita Naikkan Pujian Kepada Tuhan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sabdamu yang menolong kami bisa bertumbuh Bisa kokoh kuat Bisa berkembang berbuah bagi hormat dan kemuliaan namamu Terima kasih atas sabdamu Terima kasih atas firmanmu Terima kasih atas kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami Dan biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran itu Dan kami terus meneruskan kebenaran itu bagi sesama kami Sehingga kebenaran itu mewarnai dunia ini Jemaat yang dikasih Tuhan Arahkan hatimu kepada Tuhan Dan terus renungkan pikirkan dan lakukan kebenaran firman Tuhan Dan biarlah kamu sekalian diberkati Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Kuasa mujizat dari Allah yang maha tinggi Serta penghiburan roh kudus menyertai saudara sekalian Sehingga dimanapun saudara berada Tangan Tuhan terus melindungi memberkatimu Sehingga ku menjadi orang yang keberkatan Nama Tuhan dipermuliakan Dan banyak orang diberkati melalui hidupmu Demi nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati